Pelatih Irak, Yesus Kasas, memprediksi Timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Hal ini disampaikan Yesus Kasas setelah laga Irak vs Timnas Indonesia. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Timnas Indonesia harus menelan kelahan dari Irak dengan skor 0-2 pada kesempatan ini. Hasil tersebut sekaligus membuka peluang Vietnam untuk menyalip Timnas Indonesia dalam perebutan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebagai informasi, tim Asuhan Sintayong sekarang menempati peringkat kedua grup F dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam mengisi posisi ketiga dengan 6 poin. Timnas Indonesia wajib meraih kemangan atas Filipina pada laga terakhir untuk memastikan diri lolos. Di sisi lain, Vietnam harus menghadapi Irak dan berharap Timnas Indonesia terpeleset. Kedua laga di atas dijadwalkan terlaksana pada tanggal 11 Juni mendatang. Yesus Kasas sendiri memprediksi Timnas Indonesia yang bakal lolos. Menurutnya, skuad Garuda akan mampu meraih kemenangan atas Filipina. Yesus Kasas juga berniat membantu Timnas Indonesia dengan mengalahkan Vietnam. Saya pikir Indonesia akan jadi tim selanjutnya yang lolos. Mereka masih harus melawan Filipina di sini. Tapi dengan starting C yang mereka miliki sekarang, saya yakin Indonesia akan menang melawan Filipina. Sementara kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan yang tersisa, termasuk melawan Vietnam. Jadi kami coba mengalahkan Indonesia. Akan tetapi Indonesia juga tetap bisa lolos setelah mengalahkan Filipina di pertandingan selanjutnya. Kata Yesus Kasas. Pernyataan Yesus Kasas di atas rupanya turut menjadi perhatian media Vietnam, SOHA. SOHA menilai prediksi Yesus Kasas bakal memberikan tekanan kepada Vietnam. Dalam konteks babak kualifikasi yang menegangkan dan sengit, pernyataan pelatih Yesus Kasas tentu akan menambah tekanan pada Tim Vietnam. Sekaligus menjadi pengingat bahwa Irak akan berjuang tanpa kompromi melawan Vietnam meski sudah memastikan diri lolos keputaran ketiga. Tuli Soha.